Perspektif Klasik dan Perspektif Modern Perspektif Klasik lebih menekankan organisasi itu seperti sebuah mesin, seperti sebuah jam raksasa yang bekerja secara otomatis Sebagaimana alam semesta ini, alam fisik yang bekerja secara teratur, saling terikat dan saling berinteraksi satu sama lain secara teratur Dalam perspektif modern, organisasi dipandang seperti sebuah organisme, seperti sebuah makhluk hidup Yang punya adaptasi, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, dengan dunia eksternalnya Sehingga organisasi itu bersifat terbuka terhadap perubahan, terhadap pengaruh-pengaruh Bukan hanya dari dalam, tapi terutama pengaruh-pengaruh yang ada dari luar yang selalu bergerak dengan cepat Nah, dari dua perspektif ini, ada satu hal yang bisa kita lihat Bahwa perspektif klasik dan perspektif modern menekankan bahwa organisasi itu bergerak dalam suatu keteraturan Bergerak dalam suatu mekanisme Jika perspektif klasik menekankan pergerakan perubahan organisasi itu sesuai dengan kondisi internal yang bersifat otomatik Kemudian dalam perspektif modern, organisasi itu bergerak teratur sesuai dengan kondisi pengaruh lingkungan eksternalnya Nah, jadi organisasi secara klasik dan organisasi secara modern sebenarnya memiliki kesamaan Yaitu organisasi dipandang sebagai sebuah entitas yang bergerak secara teratur Memiliki satu mekanisme, memiliki satu pola Nah, pemikiran inilah sebenarnya yang ingin diubah oleh pemikiran perspektif postmodernisme Atau postmodernisme Dalam postmodernisme, bahwa keteraturan itu dianggap bukan sesuatu yang pasti Bahwa segala sesuatu yang bertentangan itu sebenarnya bisa hidup berdampingan dan bisa berjalan secara beriringan Jadi keteraturan yang selalu dianggap sebagai syarat hidupnya sebuah organisasi Dalam pandangan postmodernisme itu tidak selalu berlaku seperti itu Karena hidup ini sangat kompleks dan tidak selalu berada dalam proses keseimbangan Seperti yang diseratkan dalam perspektif klasik maupun perspektif modern Jadi perspektif postmodernisme ini ingin melihat organisasi itu dalam satu cara pandang yang berbeda Dari organisasi sebagai mesin maupun organisasi sebagai makhluk hidup Tapi ingin melihat organisasi sebagai sesuatu yang belum bisa dirumuskan secara tepat Bentuk dari organisasi pasca modernisme itu Jadi perubahan bentuk organisasi itu masih dipelajari Masih diamati dan belum bisa disimpulkan pada satu bentuk yang pasti Memang untuk memahami organisasi dalam perspektif paca postmodernisme ini Itu cukup rumit dan kompleks Dan kita bisa membandingkan organisasi dalam perspektif klasik modern Untuk memahami bagaimana pemikiran-pemikiran organisasi dalam perspektif postmodernisme Kita coba melihat asumsi-asumsi dasar dari organisasi yang dibangun oleh perspektif klasik maupun perspektif modern Yang pertama, kemajuan dan pertumbuhan organisasi di dalam perspektif klasik maupun modern Itu bisa terus terjadi dalam sebuah organisasi Jadi tidak ada batasnya bahwa organisasi itu akan terus bertumbuh, terus berkembang Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh organisasi itu Yang kedua, kebenaran pemahaman kita bisa diterapkan dalam satu kasus untuk berbagi kasus yang lain Jadi kebenaran itu di dalam melihat satu permasalahan Itu bisa digunakan secara universal, secara menyeluruh Semacam grand design Naratif besar di dalam melihat permasalahan-permasalahan itu sebagai satu pola yang bisa diterapkan pada satu permasalahan dengan permasalahan yang lain Ini perspektif klasik dan modern Asumsi ketiga, bahwa keinginan jiwa dan kebutuhan manusia itu bisa diukur secara objektif Bisa diobjektifasi Apa yang ada di dalam jiwa manusia itu bisa dibagi ke dalam baik-buruk, benar-salah, indah-jelek Itu sudah terkuantifikasi di dalam diri manusia Kemudian yang keempat Keseimbangan, hirarki di dalam organisasi itu selalu ada Dan untuk mewujudkan satu kekuasaan itu dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi Suara terbanyak Empat asumsi dasar ini Itu berlaku pada organisasi dalam perspektif Klasik maupun modern Nah, coba kita bandingkan dengan Prinsip-prinsip dasar dalam Postmodernism Bahwa di dalam postmodernisme Organisasi itu Lebih digerakkan oleh informasi Dimana Orang-orang yang bekerja dalam organisasi Adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan Yang berlilai tinggi Dan pengetahuan atau informasi itu Adalah sumber daya yang paling mahal dalam organisasi Ketika informasi menjadi satu sumber daya yang penting dalam organisasi Maka pekerja-pekerja Yang bersifat otomatisasi itu berkurang Pekerja-pekerja di sektor manufaktur itu semakin berkurang Karena pekerjaan itu sudah bisa diambil alih oleh tenaga mesin Namun pekerjaan-pekerjaan di sektor jasa Pekerjaan yang menjual informasi itu justru semakin banyak Ini yang berbeda dengan kondisi pada waktu Mesin-mesin otomatis itu masih berkuasa Dimana orang-orang yang berpengetahuan dan pekerja-pekerja teknis itu Sama-sama bekerja mengikuti pola yang sudah ditetapkan Sementara dalam era postmodernism Informasi itu lebih bernilai Untuk mendapatkan satu peluang-peluang Di luar pola-pola baku yang sudah ada Sehingga semakin banyak muncul Kesempatan-kesempatan peluang-peluang baru Dari proses mengelola dan mengembangkan informasi itu secara kreatif Yang kedua bahwa dalam pandangan postmodernism Batas-batas lingkungan internal dan eksternal itu sangat sulit untuk kita definisikan Karena organisasi-organisasi itu sudah memiliki satu kerjasama, joint venture, kolaborasi Dengan pihak-pihak eksternal Jadi yang disebut dengan pihak eksternal itu bukan organisasi Bukan orang yang ada di lingkungan luar kita Karena mereka juga menjadi bagian dari diri kita Nah ini yang menarik dalam pandangan postmodernism Bahwa batas-batas itu sudah tidak berlaku lagi Karena apa yang kita sebut eksternal seharusnya juga menjadi bagian dari diri kita Sehingga pecahan-pecahan itu tidak terlihat lagi Yang ketiga Kolaborasi kemudian hilangnya batas-batas yang secara permanen itu juga ditemukan dalam lingkungan internal Di mana pekerja-pekerja itu saling bekerja sama Saling berkolaborasi dalam pekerjaannya Jadi ciri dalam pekerjaan yang berbasis mesin itu Bahwa seseorang ditempatkan untuk pekerjaannya saja Dan akan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya Karena itulah tugasnya Namun dalam organisasi yang berbasis postmodernism Pekerja-pekerja itu punya spesialisasi Tapi punya ketergantungan Dan mereka bisa saling bekerja bersama-sama Sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi itu Bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bidang saja Untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya Tapi juga tergantung pada bagaimana mereka saling berbagi informasi Berbaik sumber daya dan berkolaborasi Ini mirip dengan kondisi organisasi dengan eksternal itu tadi Bahwa batas-batas organisasi secara internal itu Sudah sulit dibedakan dengan organisasi atau lingkungan eksternalnya Nah itu juga yang terjadi di dalam proses kerja-kerja organisasi Di mana organisasi dijalankan dengan lintas disiplin Lintas bagian Lintas sektor Karena setiap bagian setiap sektor itu Berkolaborasi bersama-sama Di dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai satu kesatuan Nah yang keempat Ini yang sangat mendasar dalam pemikiran postmodernism Bahwa kehidupan ini itu adalah sesuatu yang tidak pasti Adanya ketidakpastian Sehingga kita tidak bisa menentukan satu pola yang teratur Yang berdasarkan keseimbangan yang sudah kita rancang dari awal Karena kehidupan ini terlalu kompleks Dan ketidakteraturan itulah yang setiap saat terjadi Semakin besar ketidakteraturan Semakin besar kontradiksi Semakin besar ketidakpastian Ini dalam pandangan postmodernism Namun dalam setiap ketidakpastian Ketidakteraturan Disitu muncul satu peluang Disitu muncul satu kesempatan Tentu saja pemikiran ini berbeda dengan Organisasi pada era Klasik maupun era modern Yang terikat pada aturan Terikat pada budaya Terikat pada pola-pola mekanis Terikat pada rutinitas Terikat pada tradisi Yang selalu bergantung pada kestabilan Dan sebagainya Itu adalah ciri-ciri Organisasi pada Era klasik maupun modern Yang dirombak oleh pemikiran Postmodernism Bagaimana wujud dari pemikiran-pemikiran Postmodernism ini dalam organisasi sekarang Itu bisa kita lihat Misalnya Di dalam menentukan pangsa pasar Ketika organisasi bisnis itu menentukan satu pangsa pasar Maka mereka tidak terikat pada satu wilayah saja Pada satu karakteristik saja Tapi mereka bersifat terbuka Dari pasar-pasar lokal Nasional, internasional Dengan berbagai level demografi Di mana Organisasi itu bisa masuk Ke berbagai Dimensi dalam Pelayanan Untuk memberikan Kepuasan Kepada pelanggan Atau konsumennya Dimanapun Kapanpun Dengan cara-cara kreatif Dan inovatif Jadi Pangsa pasar itu Tidak dibatasi lagi Karena ruang-ruang itu sudah terbuka Begitu pula dalam proses produksi Tidak digunakan dari satu pola Tapi Kreatifitas inovasi itu yang lebih dominan Dan bersifat lintas bagian Di dalam merancang satu produk misalnya Disitu dipertimbangkan aspek pemasaran Aspek keuangan Aspek penerimaan hal layak Dan sebagainya Jadi Pertimbangan di dalam Merancang satu produk itu juga Sudah bersifat Lintas bagian Lintas wilayah Lintas Kultur Ya ini yang Terjadi dalam Organisasi postmodernism Nah seharusnya kalian Dalam organisasi postmodernism ini Memang Kelihatan bahwa Yang sangat penting Adalah Kreatifitas Inovasi Yang sangat Cepat Yang sangat Menentukan Keberhasilan dan perkembangan Suatu perusahaan Jadi perusahaan itu bisa saja Bergerak secara siksa Tidak harus lurus Lineer bertumbuh Nah dan inovasi dan kreatifitas Inilah yang Perlu dibangun oleh Organisasi-organisasi yang hidup pada Era postmodernism saat ini Nah seharusnya kalian Inilah pemikiran-pemikiran Organisasi pada era Postmodernism Yang merombak Pemikiran-pemikiran Kesaragaman Otomatisasi Birokrasi Demokrasi Pertumbuhan Kemajuan Kebenaran Universal Bahkan juga Mempersoalkan Demokratisasi Dalam Organisasi Dimana Suara terbanyak itu Tidak selalu Mencerminkan Esensi Suatu Permasalahan Dan jalan keluar Yang seharusnya dicapai Oleh sebuah Organisasi Karena Organisasi ini harus Bergerak cepat Organisasi ini harus Mengatasi Kompleksitas Kehidupan ini Yang Tidak punya pola Yang Lepas dari Alur-alur Kebiasaan Yang sulit Diprediksi Dan ditentukan Pergerakan Arah Maupun tujuannya Nah seharusnya Organisasi dalam era Postmodernisme ini Memang masih Berpakaian Satu pemikiran Yang cukup Kompleks Di dalam Memahami Bagaimana Sebenarnya Wujud Organisasi itu Tapi Sifat-sifat Dari kompleksitas itu Sudah bisa kita Pahami Sehingga Organisasi Postmodernisme Itu harus Mengikuti Bagaimana Perubahan-perubahan Ini kita Antisipasi Sesuai dengan Fenomena yang Terjadi Dalam Dunia Yang ada Saat ini Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa